Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Pengamat politik Roky Gerung menyuarakan pemaksulan untuk Presiden Joko Widodo dan harus dimaksulkan secara konstitusional. Pernyataan Roky tersebut ia ungkapkan ketika mengisi diskusi dialog publik relawan Amin Buga di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Pada momen tersebut Roky juga mengajak pendukung Anies Baswedan dan Jack Imin untuk memaksulkan Jokowi dari kursi ke Presidenan. Langkah politik tersebut, kata Roky, bisa dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri karena memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR. Alasan Roky menyuarakan pemaksulan Jokowi ialah karena menurutnya pemilu 2024 nanti tak akan ada dampaknya jika ayah Gibran Raka Buming Raka itu masih duduk di kursi ke Presidenan. Pasalnya Roky menganggap Jokowi akan berpihak untuk memenangkan salah satu pasulan Pilpres 2024. Usul pemaksulan Jokowi bermula dari pertemuan warga sipil yang tergabung di petisi 100 menemui menkopol hukam Mahfud MD pada 9 Januari 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Tetapi, saya dengan Pak Said Dido, akhir tahun kemarin ada di Melbourne, di Australia dan saya ucapkan bahwa Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17 persen. Anda panik. Panik yang protes. Pak Roky kok pesimis? Ya memang, saya pesimis. Karena ada penghalang, dia mestinya dapat 52 persen, 60 persen. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Said Dido. Tadi yang namanya Jokowi Dodo. Jokowi Dodo akan halangi. Karena itu, untuk menang, dia singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang, saya sudah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin, ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti-dinasti. Dan itu terang-terangan, anti-presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan diimpeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal Kalau penghalangnya tidak disingkirkan maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi bukan sekedar kemarahan Pak Said Dido gak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk menyebabkan bangsa ini melarat menyebabkan politik itu jadi awut-autan menyebabkan persahabatan antara warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil. Kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Jadi sekaligus kita mau terangkan disini kalau oposisi bicara itu bukan karena dendam. Bukan karena ingin berkuasa tapi ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Indonesia yang beradab. Indonesia punya cita-cita keadilan tuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.